Intro Selamat malam ekspos update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morwali, Sulawesi Tengah Dalam pelaksanaan power cap yang pertama ini, sebanyak 19 cabang olahraga dipertandingkan dan dilombakan Diikuti oleh 1.602 peserta dari 9 kecamatan sekabupaten Morwali Kecamatan Bungku Tengah berhasil menjadi juara umum di susul kecamatan Bawodopi di tempat kedua Sebagai bentuk apresiasi kepada para atletnya, jajaran pemerintah kecamatan Bawodopi dan para sponsor memberikan bonus khusus kepada seluruh atlet peraih medali, koordinator atlet dan para ofisial Selain bonus uang tunai yang diberikan merata kepada 155 atlet yang telah mewakili kecamatan Bawodopi pada event Porkap 1 Morwali, para atlet Bawodopi peraih medali juga diberikan tambahan bonus berupa uang tunai Bagi atlet yang berhasil mendapatkan medali emas, perak maupun perunggu Syukuran sekaligus penyerahan bonus dilaksanakan di salah satu kafe desa Bawodopi kecamatan Bawodopi pada selasa malam 22 Maret 2022 Kapolsek Bawodopi Ibtu Agus Salim bertindak selaku pemandu acara disaksikan camat Bawodopi Tahir sejumlah investor dan para sponsor Atlet peraih medali emas berhak menerima bonus sebesar Rp 1.300.000, medali perak sebesar Rp 1.100.000, dan medali perunggu sebesar Rp 900.000 Menariknya, jika satu atlet mendapatkan lebih dari satu medali, maka bonus juga diberikan sesuai medali yang diraihnya Total bonus yang disiapkan para sponsor adalah sebesar Rp 250.000.000 bagi seluruh atlet Tambahan bonus bagi atlet peraih medali, ofisial, dan koordinator atlet masing-masing cabang olahraga Pemerintah kecamatan Bawodopi dan para sponsor tak hanya memberikan bonus kepada atlet peraih medali Atlet yang tak meraih medali pun juga diberikan bonus sebagai motivasi untuk berlatih keras Jajaran pemerintah kecamatan Kapolsek Bawodopi dan para sponsor berharap Agar para atletnya tidak berpuas diri, namun harus terus meningkatkan skill sesuai cabang olahraga yang ditekuninya Sementara tim bola voli Bawodopi yang berhasil meraih medali emas Kini tengah berada di Kota Palu untuk mewakili Kabupaten Morwali berlaga di ajang turnamen bola voli Gubernur Cup tahun 2022 Dari Morwali, Sulawesi Tengah, Bambang SMX, Post Update melaporkan Terima kasih telah menonton!